Halo, selamat hari minggu, anak-anak yang hebat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan Ibu Cecil. Wah, Ibu senang sekali bisa menemani anak-anak semua. Nah, Ibu mau siapa? Mana anak-anak dari kelas Yohanes, kelas Andreas, dan Petrus? Wah, ternyata anak-anak sudah duduk manis, sudah bersiap-siap mengikuti sekolah minggu dari rumah. Wah, hebat. Anak-anak, coba kita lihat sama-sama apakah di luar matahari sudah bersinar terang? Ya, matahari sudah terbit dari timur. Tuhan Yesus sangat baik. Mari anak-anak, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan baik pada kita. Mari anak-anak, kita bersama-sama mengangkat kucian dari terbit matahari. Ibu undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus sangat baik. Biarlah nama Tuhan baik. Biarlah nama Tuhan baik puji. Dari terbit matahari sampai pada masjidnya. Biarlah nama Tuhan baik puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan baik puji. Biarlah nama Tuhan baik puji. Puji Tuhan baik puji. Orang Tuhan baik puji. Piarlah nama Tuhan baik puji. Baik puji. Giat tenuk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah kami terima dari malam hingga pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaanmu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mendampingi kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasamu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, ibu mau tanya, siapa di antara anak-anak yang tadi pagi menghabiskan sarapannya? Wah, ternyata banyak sekali ya anak-anak yang sudah menghabiskan sarapannya. Dan bahkan sudah bisa makan sendiri. Wah, anak-anak yang hebat. Siapa yang masih suka marah-marah sama papa dan mamanya? Kalau minta sesuatu belum dikasih, langsung marah, langsung ngambek sama papa atau mamanya. Hmm, sikap seperti itu baik atau tidak ya anak-anak? Mana jadi jempolnya? Ke atas atau ke bawah? Ya, tentu kurang baik anak-anak. Ingat, kita ini adalah anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang hebat. Jadi, segala ucapan atau perkataan dan sikap kita harus kita ubah menjadi lebih baik. Yang suka marah-marah berubah menjadi anak yang lebih sabar dan lebih manis lagi. Oke? Nah, anak-anak mau berubah menjadi anak yang manis? Dan anak-anak yang disayang papa dan mama? Terlebih disayang oleh Tuhan Yesus. Ada? Wah, tentu semuanya mau disayang papa, mama, juga Tuhan Yesus. Nah, mari anak-anak, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian, Aku berubah. Anak-anak bisa ikut bernyanyi bersama ya. Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Bulu aku orang berdosa Sekarang aku berubah Yesus pati bagiku Dia hapuskan bosaku Tidak seperti ini Sebab Yesus di hatiku Ada satu dan hanya ada satu pengantara antara Tuhan dan manusia Dan dia adalah Yesus Kristus Dan hanya dia yang rela mati di kayu salib Untuk menembus dosa manusia Siapakah dia anak-anak? Betul Dialah Tuhan Yesus Kita mau angkat satu pujian Yesus itulah satu-satunya Yesus itulah satu-satunya Penolongku yang sungguh Ia berjanji Ia berjanji Akan kembali Atas kita semua Alhamdulillah 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 Puji Tuhan Puji Tuhan Upamu besar di surga Siapa yang satu-satunya? Yesus itulah satu-satunya Penolongku yang sungguh Yesus itulah satu-satunya Yesus itulah satu-satunya Akan kembali Akan kembali Akan kita semua Alhamdulillah Puji Tuhan Upamu besar di surga Alhamdulillah Puji Tuhan Upamu besar di surga Anak-anak, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Esther Mari anak-anak kita siapkan telinga dan hati kita dan juga Alkitabnya Sebagai pengantar firman kita akan menyanyikan Ku buka Alkitab Ku buka Alkitab, lalu ku baca Srek, srek, srek Ku buka Alkitab, lalu ku baca Srek, srek, srek Firman Tuhan ada di hatiku Ada di lokaku Ada di hidupku Dan terus batumu Silam di jiwaku Berdua, 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 berdua Anak-anak bisa ketemu lagi dengan anak-anak di rumah. Dan ibu berharap anak-anak sehat dan selalu bersuka cita. Anak-anak, hari ini ibu akan melanjutkan cerita tentang Yusuf dari Alkitab. Yuk, anak-anak siapkan Alkitabnya dan dibantu mama, papa atau siapapun yang mendampingi anak-anak boleh disiapkan Alkitabnya. Dan kita akan membuka Kitab Kejadian Pasal 42. Hari ini ibu akan melanjutkan cerita tentang bagaimana saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir menemui Yusuf. Biarkan Alkitabnya terbuka dan kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, ibu akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cindah dan cerah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tolong kami, sekalipun masih kecil, roh kudus menolong supaya kami mengerti isi firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Amin. Anak-anak, kok ada suara orang menangis ya? Coba dengar. Sebenarnya anak-anak, ibu mau lihat dulu. Kayaknya di sebelah ada anak yang sedang menangis. Aku lapar. Aku lapar. Eh, ternyata Doni yang menangis. Kedengeran loh sampai ke tetangga. Teriakannya, tangisannya. Kenapa Doni lapar? Memangnya Doni belum sarapan. Aku tadi balik baru makan roti dua. Susu satu. Sekarang aku lapar lagi. Waduh, Doni. Dua roti, satu gelas susu. Cukup dong untuk sarapan. Eh, ibu punya cerita loh. Yang lebih dasyat daripada kelaparan yang Doni alami. Dia mengalami kelaparan yang panjang lama sekali. Ibu Esther, aku pengen dengar ceritanya. Aku jadi hilang laparnya. Aku juga sedih, ibu Esther. Karena pandemi ini bikin aku sedih. Aku sendirian. Nggak bisa ketemu teman-teman. Aku mau ibadah cuma sama Wester aja. Sama Doni. Aku sedih. Sedih banget, Wester. Kapan ya pandemi ini berlalu? Long Li tidak perlu sedih. Tuhan memiliki rencana yang indah melalui pandemi yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan sudah memberikan semuanya dengan merancangkan yang baik untuk semua orang di dunia ini. Ibu punya cerita loh. Kejadiannya lebih dasyat daripada pandemi COVID-19 saat ini. Kalian berdua mau dengar tidak? Anak-anak di rumah, juga Doni dan Loli. Ibu akan bercerita, seperti ibu bilang tadi, dari kitab kejadian pasal 42. Tapi, sebelumnya, anak-anak masih ingat tidak? Cerita minggu lalu. Tentang bagaimana Yusuf dapat mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Kalian masih ingat? Coba, ibu akan tayangkan videonya supaya kalian ingat kembali ya. Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang tujuh tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi, di seluruh negeri Mesir, ada roti. Tadi ibu sudah bilang bahwa ada kejadian yang lebih dahsyat daripada pandemi COVID-19 ini. Anak-anak pada zaman dahulu terjadi kelaparan yang sangat panjang. Tujuh tahun, tidak ada makanan di seluruh bumi, di mana-mana tidak ada. Tapi, hanya ada di satu tempat. Sehingga semua orang datang ke sana. Kelaparan ini jadinya sampai ke tempat ayahnya dari Yusuf, yaitu Bapak Yaakub. Dan saudara-saudara Yusuf di Tanah Kanaan. Saudara-saudara Yusuf sangat putus asa, karena kelaparan yang panjang ini. Tetapi, ayahnya, yaitu Bapak Yaakub, orang yang percaya memiliki pengharapan. Sehingga, mereka menyuruh saudara-saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir. Yuk, kita simak ceritanya. Sebab ada kelaparan di Tanah Kanaan. Setelah Yaakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita. Supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu, pergilah sepuluh orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, Dari mana kamu? Kamu ini pengintai. Jawab mereka, Dari Tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini dua belas orang. Kami bersaudara anak dari satu ayah di Tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah. Kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan tiga hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu, haruslah kamu bawa kepadaku. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu. Bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Ada karena, ternyata bencana kelaparan yang sangat panjang ini, membuat saudara-saudara Yusuf menjadi putus asa. Karena tidak ada lagi makanan di mana-mana. Tetapi ada satu orang di tanah kanangan ini, yaitu Bapak Yaakub, ayah dari Yusuf dan saudara-saudara Yusuf ini. Dia memberikan semangat kepada saudara-saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir, membeli bahan makanan, supaya mereka bisa membuat makanan dan tidak terkena kelaparan. Ketika sampai di Mesir, ternyata Yusuf sudah menjadi bangku bumi di kerajaan Mesir dan tidak dikenali oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tetap mengenal mereka. Yusuf ingat, mereka pernah berbuat jahat. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf dijual oleh mereka, dijadikan muda. Tetapi, Yusuf tidak membalas kejahatan mereka anak-anak. Yusuf tetap mengasihi mereka. Dan ketika mereka membeli bahan makanan, Yusuf memberikan gadung yang begitu banyak. Dan, Yusuf memasukkan kembali uang yang dibawa oleh mereka. Dan mereka kembali ke tanah-kanaan menjumpai Bapak Yaakub. Lalu, ketika tiba sampai di kanaan, mereka bercerita kepada Bapak Yaakub. Ceritanya bagaimana? Yuk kita simak kembali. Ketika mereka sampai kepada Yaakub, ayah mereka di tanah-kanaan. Mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yaakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi. Dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benjamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku. Maka dia akan ku bawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana. Bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh. Maka tentulah, Kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini. Turun ke dunia orang mati karena duka cita. Waduh, Bapak Yaakub jadi sedih anak-anak. Apa yang akan terjadi ya? Selanjutnya, Akan dilanjutkan minggu depan. Jadi anak-anak minggu depan, Jangan lupa ibadah kembali ya. Tapi ibu mau menyampaikan, Dari cerita hari ini, Kita dapat belajar. Yang pertama, Bahwa sudah terjadi kelaparan yang begitu dasyat, Yang begitu panjang. Tujuh tahun tidak ada makanan di seluruh bumi. Jadi, Sampai ke tempat yang sangat luas di dunia ini, Semua orang kelaparan kecuali di Mesir. Dan, Yang kedua, Tuhan memiliki rencana yang indah, Melalui kejadian rencana kelaparan ini. Bahwa Tuhan tetap memelihara, Orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memelihara kehidupan Bapak Yaakob, Dan keluarganya. Dan yang ketiga, Pelajarannya adalah, Anak-anak harus percaya, Bahwa Tuhan senantiasa ada di dekat kita. Menjaga kita, Memelihara kita. Supaya, Kita tetap percaya, Tetap mau berserahannya kepada Tuhan. Ya, Anak-anak mau, Selalu percaya, Dan berserah, Hanya kepada Tuhan. Ibu berharap, Anak-anak mau, Melakukannya. Itu cerita hari ini. Yuk, Kita akan sama-sama menutupnya, Dengan berdoa. Ibu akan berdoa untuk kita semua. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih, Untuk filmanmu hari ini. Yang begitu indah, Mengajarkan kami, Bagaimana Tuhan menjaga, Memelihara, Dan selalu ada, Untuk setiap orang yang percaya kepadamu. Kiranya, Tuhan menjaga, Memelihara kami, Anak-anakmu. Kapanpun, Dimanapun, Dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berkati mama papa, Berkati, Semua saudara kami. Dan Tuhan juga menjaga mereka, Senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami sudah berdoa, Dan mengucap syukur, Dan juga memohon. Amin. Sampai berjumpa kembali minggu depan, Anak-anak, Tuhan Yesus, Memberkati. Ayat tafalan kita, Pada hari ini, Dari Masmur, 42, Ayat 6B. Berharaplah kepada Allah, Sebab, Aku akan, Bersyukur lagi, Kepadanya, Penolongku, Dan Allahku. Sekali lagi, Masmur, 42, Ayat, 6B. Berharaplah, Kepada Allah, Sebab, Aku akan, Bersyukur lagi, Kepadanya. Penolongku, Dan, Allahku. Aktifitas kali ini, Karung gandum dari Mesir. Alatan bahan, Satu lembar, HVS putih, Satu lembar, HVS kuning, Lem, Beras, Gunting, Spidol warna hitam, Benang kasur, Atau boleh pita, Uang koin, Spidol warna coklat, Atau boleh pakai, Cat air warna coklat. Kita buat pola, Pada kertas HVS kuning, Buat pola karung, Gandum, Seperti ini, Siapkan gunting, Dan kita akan, Mengguntingnya. Ambil kertas HVS putih, Tuliskan ayat hafalan, Di bagian bawah. Lalu, Kita akan tempelkan, Pola karung, Gandum, Di atas, Ayat hafalan tersebut. Kita beri lem, Dan kita tempelkan, Di atas, HVS warna putih tersebut. Siapkan lem, Dan juga beras. Kita beri lem, Pada lubang, Karung gandum, Sampai penuh. Lalu, Kita tempelkan, Uang koin, Sebelah kiri, Dan kanan, Dari lubang, Karung gandum, Beri lem, Bagian bawah, Uang koinnya. Lalu, Kita akan, Taburkan beras, Di atas, Lem yang sudah kita beri. Tunggu kering, Lalu kita, Warnai, Boleh memakai, Cat air, Warna coklat, Ataupun, Memakai spidol. Siapkan, Tali kasur, Atau, Benang kasur, Ataupun, Kita, Kita beri lem, Pada garis yang sudah dibuat. Lalu, Kita tempelkan, Benang kasur, Ataupun, Pita tersebut, Pada, Lem yang sudah kita tempelkan. Sisakan, Bagian kiri dan kanan, Sepanjang, 2 cm. Kita tutup, Semua bagian lem ini, Dengan, Tali kasur, Ataupun, Oleh, Pita, Yang ada, Yang sudah disiapkan. Kita tutupi semuanya, Menyerupai, Tali dari, Karung gandum. Sudah selesai, Seperti ini hasilnya, Karung gandum dari, Mesir. Selamat mencoba, Anak-anak, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Esther. Anak-anak, Cerita firman Tuhan, Mengajarkan kepada kita, Bahwa, Hanya Tuhan lah, Tempat kita, Untuk berharap, Pertolongan, Dan, Tempat anak-anak, Untuk bercerita, Apa saja, Yang anak-anak alami, Dalam kehidupan, Baik suka, Maupun duka. Tuhan itulah, Satu-satunya, Penolong, Yang dapat, Diandalkan. Kasih Tuhan, Akan selalu, Menyertai kita semua. Kita naikkan, Satu pujian, Bila topan keras, Melanda hidupmu. Bila topan keras, Melanda hidupmu, Bila putus asa, Dan lebih lentu, Berkat Tuhan, Takut takut, Itulah, Kau dicaya, Tagung oleh, Kasihnya, Berkat Tuhan, Mari kita, Kau takut, Kau takut, Oleh, Kasihnya, Berkat Tuhan, Mari, Mari itulah, Kau dicaya, Tagung oleh, Kasihnya, Nah, Anak-anak, Sekarang, Tiba saatnya kita, Mau memberikan, Yang terbaik, Buat Tuhan, Kita akan memberikan, Kita akan memberikan, Persembahan, Dan, Persembahan, Bisa melalui, Transfer ke rekening bank, Atas nama, GKI Cimahi, Dengan jumlah nominal dana, Yang diakhiri, Angka 10, Atau, Papa Mama, Bisa membawanya, Langsung ke gereja, Sebagai, Ungkapan syukur kita, Pada Tuhan, Ibu, Akan dibantu oleh, Teman kita, Terry, Silahkan Terry, Teman-teman, Mari kita bersembah, Teman-teman, Di rumah, Bisa menyiapkannya, Dengan cara seperti ini, Persembahan, Dimasukkan, Kedalam, Amplop, Bisa, Dikasih, Ke orang tua, Nanti orang tua, Kirim ke gereja, Atau, Dengan, Secara, Transfer, Kedik, Rekening, Ini, Sekarang, Kita akan, Menyalikan, Lampu, Bersyukur, 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 Susah, Atau, Senang, Bersyukur, Bersyukur, Bbancarkan, Doamu, Sungguhkan, Hatimu, Mungkin akan, isiaj Bersyukur, Bersyukur, Bila, Jukur, Bersyukur, Susah, Atau, Senang, Bersyukur, Pajatkan doamu Sebenuh hatimu Jika akan jadi milikmu Teman-teman, mari kita berdoa Tuhan Yesus Tolong berkati persembahan ini Untuk menjadi berkat untuk teman-teman yang lain Terima kasih, amin Anak-anak, ibadah kita sudah selesai Marilah kita mengucap syukur dalam doa penutup Tuhan, saat ini kami kembali menghadap kehadirannya Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami Dari awal, pertengahan, hingga akhir Kami mau taat seperti Tuhan Yesus Kami mau mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kejadian kami masing-masing Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Selesailah sekolah minggu Tetap puji Tuhan Salam, salam Tuhan memberkati Selesailah sekolah minggu Tetap puji Tuhan Salam, salam Sampai minggu depan Selamat hari minggu anak-anak Tuhan Yesus memberkati Selesailah sekolah minggu depan Selesailah sekolah minggu depan